Hai semuanya, balik lagi di channel aku Kali ini aku bakal mereview Produk dari Cellimax Yang The Real Noni Moisture Balancing Toner Nah untuk tonernya sendiri Ini sebotol gini harganya Rp280.000an, tapi ini suka promo Ko teman-teman Terus untuk volumenya dia Rp150.000, jadi ini lumayan jumbo Untuk sebuah toner Nah dalam sebotol toner ini Ini ada main active ingredientnya Yang mengandung 80,1% noni fruit extract Dan noni seed oil Jadi noni ini Mengandung lebih dari 200 jenis mineral Dan vitamin sebagai antioksidan Dan anti-inflammasi Serta mempercepat proses perbaikan kulit Kemudian toner ini juga mengandung 5% amino acid dan Allantoin Ini bagus untuk Membantu menenangkan kulit Mengencangkan kulit Kemudian bisa mengurangi Garis-garis halus Dan juga kerutan Nah dia juga ada Hydrofans TM Kandungan glutamic acid Sebagai humectan Yang melembabkan kulit Dan menyeimbangkan pH kulit Memiliki pH itu 5,5 untuk menjaga Keseimbangan kulit agar tetap sehat Terus juga memberikan kelembaban secara instan dan mendalam Dan juga melembutkan kulit Terus meningkatkan lapisan pelindung alami kulit Formulanya itu cepat meresap Dan memberikan kesegaran pada kulit Serta dapat digunakan untuk semua jenis kulit Termasuk yang sensitive Sekarang kita masuk ke packagingnya teman-teman Untuk packagingnya kita dapat dus Luar kayak gini Simple Disini ada Cellimax Noni Toner 150ml Terus disini tulisannya Hanggel Tapi ada tempelan berbahasa Indonesia Cellimax The Real Noni Moisture Balancing Toner Toner yang mengandung botanical extract Seperti Noni Fruit Extract Dan Noni Seed Oil Terdapat juga kandungan Alantoin dan Amino Acid Memberikan kesegaran pada kulit wajah Membantu menyimbangkan pH kulit Sehingga kulit tetap sehat Serta membantu agar kulit tetap lembab Dan tampak segar Disini ada cara pakainya Tuangkan secukupnya pada telapak tangan atau kapas Oleskan dengan lembut Hindari area mata Dapat digunakan pada pagi dan malam hari Terus ini diproduksinya di Korea Ada nomor Bepomnya Ada impornya Distributor sama full ingredientnya Disini teman-teman Untuk kemasan produknya seperti ini Simple banget Khas banget dari Cellimax Aku pernah mereview ampelnya Sebelumnya teman-teman bisa Kepoin ya Videonya Nah disini tuh Ada tulisan Noni Toner The Real Noni Moisture Balancing Toner 150ml Ini Cellimax Terus disini ada Tulisan Hanggel Gak tau apaan Terus disini ada Made in Korea Di bagian bawahnya ada Expired Dead Nah ini simple banget ya kan Terus ini juga transparan Jadi keliatan sisanya berapa Ini tutupnya Terus ada kayak gini Dia tuh ada bau khas Noni gitu loh produk Noni Nah ini kuat banget bau Noni nya Karena kan dia 80,1% juga ya Mungkin kalau teman-teman yang gak terlalu suka Bau-bauan khas tumbuhan Agak terganggu tapi aku suka sih Gak keganggu sama sekali Nah aku sendiri sudah pakai selama satu bulanan Ini bisa segini Lumayan hemat sih menurut aku karena aku seringnya kan pakai metode tuang ya Oh jadi untuk cara pakainya aku tuh biasanya pakai metode tuang Kadang-kadang pakai kapas untuk CSM-an Tapi teman-teman juga bisa pakai kapas untuk dioles-oles ke wajah gitu loh Kalau yang kayak ada plus minusnya Kalau yang cara aku sering pakai yang tuang itu Plusnya adalah jadi produk tidak terserap banyak di kapas Dan juga lebih hemat Karena sedikit aja udah cukup sewajah-wajah Terus kalau pakai kapas itu keuntungannya Jadi kayak bisa membersihkan sisa-sisa kotoran yang ada di wajah Walaupun kan kalau udah cuci muka tetap mungkin ada sedikit yang tersisa Nah itu bisa membersihkan sisa-sisa kotorannya Selain untuk melembabkan Terus untuk CSM-an itu bisa kayak untuk me-time untuk relaksasi Untuk melembabkan lebih ekstra gitu Kayak pakai seat mask gitu teman-teman jatuhnya Kayaknya sih ya kalau misalnya pakai metode tuang doang Ini bisa sekitar 3-4 bulanan baru habis Tapi kalau teman-teman pakai kapas mungkin lebih cepat Apalagi sering CSM-an lebih boros ya kan Nah untuk teksturnya sendiri teman-teman dia ini Super encer Encer banget Tapi karena dia encer jadi gampang banget untuk diratakan ke seluruh wajah Untuk meresapnya untuk sebuah toner hidrasi lumayan cepat sih Tapi yang namanya toner hidrasi kan memang Enggak cepat banget ya gitu ya Enggak bisa kayak baru apply langsung meresap ya Enggak butuh waktu juga Cuman dibandingkan dengan toner hidrasi lain Dia termasuk yang cepat meresapnya Nah setelah meresap di kulit Itu kulit itu berasa super lembab Dan pas diaplikasikan pun dia sudah ada efeknya super seger di kulit teman-teman Jadi ini super enak sih untuk dipakai menurut aku Karena itu bener-bener bikin kulit jadi seger Jadi lembab Dan lebih halus Terus karena dia kan mengandung noni Jadi kalau misalnya pas kita punya jerawat Lagi meradang Itu jadi kayak lebih kalem gitu Segerawatnya Jadi ini andalan banget Kalau lagi jerawatan Aku pakai CSM-an di area jerawat tersebut Terus Selain nge-calming jerawat Dia juga bisa kayak Kalau kita habis panas-panasan Kulit kemerahan Dia juga bisa bikin kalem kulit kita Enggak rewel-rewel banget Bagi kalau kulit teman-teman super sensitif kayak aku Ini ya Allah enakan banget pakai ini Jadi untuk kesimpulannya Menurut aku toner ini super worth it Untuk dicobain Kalau teman-teman kulitnya itu kering dan sensitif Pasti bakal suka banget sama toner ini Karena bener-bener melembabkan kulit kita Dan bikin kulit jadi syuting calming gitu loh Top Marco Top Tapi memang kekurangannya Menurut aku dia lebih di harga sih Lumayan pricey Untuk ukuran aku ya Kan namanya harga itu Relatif ya untuk mahal murahnya Nah ini menurut aku dia lumayan pricey Tapi worth it sih dengan kualitasnya Dan juga ukurannya Oke mungkin sekian aja Untuk reviewnya teman-teman Semoga membantu See you Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax